Aduh Oke Kang Pro Jumpa lagi bersama saya Di channel Mujemoto Apa kabar kalian semua Semoga kalian semua Baik-baik kesajaran hari ini Saya itu mau menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan Tentang si Honda CS1 ya Karena ada yang nanya Bang Bang bagaimana cara ngerawatnya biar awet Nah sebenarnya di motor saya ini Juga masih ada satu masalah yang Sampai hari ini itu belum terselesaikan Nah Masalah apa itu Sambil jalan aja yulah Sekalian saya pengen Jalan-jalan sore sih Pokoknya tak riding woy Oke Tak ceritain ya Kita mulai bercerita dari sini Sambil kalian menikmati Pemandangan ya kan Ya jadi gini Kemarin tuh banyak banget yang tanya Bang Kayak Kayak apa sih kondisi motormu Nah tak jawab ya Tak ceritain Dari pertama saya dapat motor ini Jadi Motor ini tuh motor yang Sangat tidak terawat awalnya Kondisinya sangat Super-super biasa banget Nah Terus Saya beli Karena dulu saya pengen banget punya motor ini Terus ceritanya tak belinya Setelah tak beli Mulailah kita cek-cek-cek-cek Dan timbul berbagai macam Masalah Ya kan Karena Motor tua sih ya Tua banget sih Enggak Cuma ya memang Sekelas Tahun-tahun sekian Dan notabene Motor ini juga motor aneh ya Karena peredarnya juga gak banyak Otomatis ya Kondisinya ya begitu-begitulah Kalian pasti ngertilah Nah yang pertama Yang pertama banget Saya ganti itu Pertama banget Pertama banget Baru dapet Terus saya ganti Itu Ban depan belakang Piringan cakram depan belakang Iya kan Terus Saya cek lampu-lampu Lampu-lampu masih oke Gak ada yang di Apa gak ada yang perlu diganti Cuma Ini kan Bekas Bekas crash Di bagian mana ya Ke kanan kayaknya Tuh Ya Di awal Saya dapet Saya videoin juga kok Kondisi Kondisi pertama kali dapet Seperti apa Nah itulah ceritanya kayak gitu Cerita singkatnya seperti itu Terus Cara ngerawatnya gimana Kalau Aku pribadi sih Sederhana sih Cara yang sangat biasa sekali Pokoknya ganti oli Rajin ganti oli Terus karena ini motor radiator Juga sering-sering cek di Bagian radiatornya Gitu-gitu aja sih Standar aja sebenarnya Nah Masalah yang saya maksud Yang sampai hari ini Belum beres Ya Gak beresnya juga Karena emang aku belum sempet Belum sempet Inilah bongkar-bongkar Karena bener-bener harus dibongkar Mesinnya ya Artinya bener-bener dilihat Dalamannya Yang pertama Itu Di bagian Headnya Itu ada suara kemelitik Gak tau Dari Apa namanya Kamrat Sukokamrate Nek ora Ini dari Apa namanya Pelatuk-pelatuknya itulah Atau klepnya juga bisa Mungkin udah kena Atau apa Karena Waktu dulu dibongkar Aku bongkar Pas radiator Ujub bol Oli mesin Campur sama Oli Eh kok oli Oli mesin Campur sama Air radiator Itu ngeliat piston Dan lain sebagainya Masih normal-normal aja Tapi sekarang kemelitik Nah Terus masalah Yang paling masalah banget Itu di Radiator justru Nah Radiatornya itu Anehnya ya Anehnya nih Ini sengaja ya Aku jalan pelan Pakai gigi satu Nanti sampai atas Sono Apa yang jadi Penyakitnya Kambuh lagi Atau enggak Nah Biasanya Kalau dibawa jalan pelan Kayak gini Di area pegunungan Alias jalan Nanjak terus Itu nanti dia Di Infusnya Infusnya di belakang ya Posisi di dalam jok Itu nanti dia mendidih Ya mas Nah Itu masalah Masalah yang sudah Sebenarnya lama banget Tapi memang Belum tak diperbaiki Itu dari awal Dari awal Dapet Kalau itu malah Tapi sadarnya Sadarnya itu Pas apa ya Pertama kali aku bawa Kalau enggak salah Kedihang atau kemana Itu aku lupa Terus Jebolnya Motor ini Pas tak bawa Main ke Pulwarjo Jebol tuh Jebolnya Untung udah sampai rumah Jadi mesin mati Dari Kenalpot itu Keluar asapnya Nah karena Karena si Oli Mesin Ngaruh Si Banyu itu Aduh Masa ini campur-campur Gak apa-apa ya Si oli mesin Sama si Air radiator itu Nyaru dia Jadi satu Makanya Jadinya ya Menimbulkan asap Aduh Ini Viewnya Ini agak gerimis loh Tapi aku ngerasain Motorku juga nih Agak basah-basah Mudah-mudahan sih Enggak ini ya Enggak hujan Aduh Jalan nih Oke Ketemu pocil-pocil Atau tua-tua Yorang ngerti Nggak mas Sudah Rupanya Nganum banget Serem Apa karena Meremut ya Makanya terlihat Serem Yawis lah Itu urusan mereka Yang penting Nyong melaku-melaku Dengin Kalau gak jalundan Nyong beres Pura Naik ora beres Yang esok Diberes Wailah Aduh Eh Sebentar Oh Ternyata ada Bangunan baru Disini Hah Ini apa Dibangun tahun 2023 Beneran masih baru Tapi gak tau ya Itu nanti disitu Bakalan ada apa Atau itu Rumah Atau petilasan Apa Aku kurang tau loh Nah ini aku tetep Ngejaga Kecepatannya Segini aja ya Kita tetep pulang-pulang Anjir Tapi Gremis loh Coba Hujan Hujan ini Wih Tak balik Pantesan tadi Dua orang itu Balik Karena Kalau ke atas Nanti gak bisa Berteduh Aku Mungkin kita cari Tanjakan Tapi jangan Yang ini Aduh Hujan Aduh Sorry ya Niatnya Mau ngetes Disitu Tanjakan Ini kan Sangat Panjang Dan ekstrim Tapi kok malah Sampai atas Udah hujan Aduh Yakin Hei Karena Kalau terus Bisa Panjang Nanti ceritanya Saya harus Berteduh Di atas Ya kan Mana udah Mau maghrib Sepi Gak ada orang Nanti pangan macan Perigit Perigit Nanti pangan macan Saya Atang ngetesnya Dimana ya Biar kalian tahu Takkan lihat Gitu Kalau misal Gak Kondusif ya Kita Coba besok lagi Oke Ya itulah tadi Cerita-cerita saya lah ya Nanti untuk Masalah Radiator yang Sampai Benyune umum Sampai Medidih itu Kapan hari Nanti tak Buatin videonya Karena Ini tidak kondusif Ini Udah hujan Saya tak Hujannya Hujannya Ini hampir Tidak pernah Tapi kok Malah ini Agustus Yang harusnya Terang 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 Pada lomba malah diwayi hutan Ya sih Alhamdulillah apapun keadaannya harus disyukuri Aduh Aduh mobil disalip kelemurah Kelas seteles nyong Yakin Dingin juga gitu loh Karena aku tuh riding pake celana pendek Murah kekos tangan Aduh Orang ketun Oke Wow 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 men Ya Kalau masih ada yang lainnya buang motor sih Caranya gimana Caranya jangan dipake Enak Enggak 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 Bercanda Tapi memang ya itu Motor saya itu motor antik ya Motor unik Unik di spermatnya Unik di bentuknya Jadi motor ini tuh bener-bener Aduh super pokoknya Kadang-kadang kalau mau nyari Apa namanya Spermat juga Aduh 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 orinya udah gak ada gitu loh Udah susah Meskipun ada tapi susah Harus nyari di e-commerce yang Ya Memang spesialis gitu-gitu banget lah Copotan sih Iya Masih ada Tapi kan copotan itu Gak selalu ada Dan Bahkan Ini Tidak spesifik Artinya Barang-barang yang krusial Barang-barang yang banyak dibutuhin Banyak dicari itu Pasti udah langka sekali Di pasaran Kalau barang copotan Biasanya kan kayak gitu Aduh Tapi kalau prinsip saya sih Pake motor Yang Notabili sempir Udah mulai jarang Atau motor Motor termasuk Di pasaran gak banyak Artinya tuh gak banyak yang suka Gak banyak yang pake Itu ya memang Memang harus ini Sabar dan Extra Extra Hati-hati Dalam pemakaian Ya kan Aduh Padahal disini belum hujan loh Nih Sampai rumah lagi Tak pulangnya aja Ya pokoknya kayak gitu Hari ini videonya Pokoknya keluhan-keluhan Kalian tentang motor CS1 Ayo kita diskusikan Bareng Gara saya juga pake motor CS1 Aduh Oke Seperti itu dulu videonya Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Jangan lupa ke share komen Subscribe juga tentunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton